Intro Halo Pemirsa Setiap VBusiness, jumpa lagi dengan saya Afrik Pak Kasi dalam program VBusiness Domestic Market Review and Outlook periode 8-12 Maret 2021 Sentimen naiknya yield obligasi kembali Ya, pasar investasi dalam negeri pada pekan lalu diwarit dengan sejumlah isu diantaranya naiknya kembali yield obligasi Treseri AS yang menekan bursa saham global termasuk juga IHSG serta mata uang rupiah kita kemudian cadangan devisa kita dilaporkan oleh Bank Indonesia meningkat lagi ke angka rekor tertingginya untuk per Februari 2021 untuk korban virus di Indonesia berita resmi terakhirnya sudah sekitar 1.368.000 orang terinfeksi dan 1.182.000 orang yang sembuh dan 37.000 lebih orang yang meninggal untuk minggu berikutnya isu antara perkembangan pandemi, virus corona, prospek pengeluaran ekonomi dalam dan luar negeri akan kembali mewarnai pergerakan pasar seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? berikut VBusiness Domestic Market Review and Outlook periode 8-12 Maret 2021 ya kita mulai dengan pasar modal Indonesia indeks harga saham gabungan pada pekan lalu menguat kembali agak terbatas 0.27% sehari mingguannya ke level 6.258 ya ini menguat di minggu kelimanya walaupun pasar bergerak fluktuatif dan terkoreksi khususnya di 2 hari terakhirnya untuk berikutnya ISG ini kemungkinan akan berada pada rentang konsolidasi 4 minggu terakhirnya dengan bias yang menguat matang rupiah pada pekan lalu terkoreksi kembali lebih terbatas 0.28% sehari mingguannya ke level 14.300 rupiah per USD ini merupakan satu koreksi di minggu ketiganya dan berada di bawah posisi 4 bulan terendahnya sementara itu dolar global kembali lebih bullish untuk minggu depannya kemungkinan rupiah ini masih melemah dan mencari satu kesimingan baru ya obligasi untuk harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau fluktuatif dan lanjut turun secara mingguannya ini sehubungan dengan pergerakan fluktuatif yields obligasi yang berakhir naik ke 6,625% pada akhir pekannya sementara itu yields US Terseri kembali menanjak dengan koreksi pada akhir pekan waktu AS ya pemirsa setiap VB News Bank Indonesia pekan lalu merilis posisi cadangan devisa Indonesia untuk akhir Februari 2021 yakni sebesar 138,8 miliar dolar AS meningkat dari posisi pada akhir Januari yang lalu posisi cadangan devisa tersebut disebutkan setara dengan pembiayaan 10,5 bulan impor ini juga merupakan rekor tertinggi pencapaian cadangan devisa sepanjang sejarah kita peningkatan posisi cadangan devisa pada Februari 2021 ini terutama dipengaruhi oleh penarikan pinjaman pemerintah dan penderimaan pajak sementara itu dana moneter internasional IMF menilai positif sinergi kebijakan di Indonesia dalam menghadapi pandemi yang mencakup kebijakan pengendalian pandemi di sektor kesehatan kebijakan stimulus fiskal kebijakan moneter akomodatif pelonggaran kebijakan makro dan mikro prudensial serta kebijakan burden sharing Bank Indonesia dengan pemerintah ya secara umum Dewan Direktur IMF ini memandang bauran kebijakan telah ditempu secara kuat dan cepat oleh otoritas Indonesia sehingga dapat menopang pemulihan ekonomi demikian perbaikan sejumlah indikator ekonomi ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini ya demikianlah pemirsa kita sudah membahas TV News Domestic Multitiff and Outlook periode 8 sampai dengan 12 Maret 2021 saya disini afek pakasih mohon diri sejenak ya kita akan bertemu kembali baiklah untuk semuanya stay safe, stay healthy Salam Fibis selamat menikmati 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 selamat menikmati